Terima kasih telah menonton 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 Jadi Jadi Sencen itu salah satu pusat industri dan teknologi Jadi sebenarnya intinya Sencen itu dibangun awalnya dari pabrik-pabrik manufacturing Bauan nih sebenarnya lebih ke daerah pabriknya dan Sencen itu kotanya Jadi ada sedikit kisah Tadi waktu gue di aquarium di perjalanan tadi Gue baru sekali ngeliat kehidupan gue baru sekali ngeliat kehidupan bawa mobil asbun banget loh ya Lebih manusia dari Jakarta Lo pertama ngomong nih masalah Jakarta anjir ya stress gue bawa mobil Lo coba ke Cina Abis itu lo langsung nangis Ini gimana loh cara bukain loh Gak ada yang gak bisa kalo gue kerjain Yang gak bisa cuma satu Gak bisa ngembalin nyokap gue hidup lagi Udah itu doang Lanjir gokil lanjir Lanjir tuh bisa Gak ada tasnya Jadi lo liat kalo lo nonton vlog gue kemarin tas ini tuh kegonci sama Fatrio Dan tiba-tiba Tiba-tiba Belum bos Ini orang bata ini Jadi kalo orang bata itu harus punya banyak skill dia Bukan bukan itu Bata itu udah artinya Apa itu? Banyak tate Ntar gue mau buat komunitas namanya KTC Komunitas tangan cepat Mereks Dan Oh ada sedikit kisah Ada sedikit kisah di alam Gue udah sedikit keluar Dan sebelum ini Tadi kita nongkrong dulu di lobi Udaranya tuh kayak Gua ngira banget udaranya kayak gini Soalnya Gua ngeliat di Apa namanya Di Google Itu kayak 28 derajat Kemarin gua liat 28 derajat yo Udaranya gimana nih yo sekarang yo 21 Jadi ibaratnya kayak lo nge-set di rokum lo tuh AC 21 derajat Terus Tapi ini jor-joran angin nih ke badan lo nih Ini jor-joran nih Misalnya nih AC di bawah lo nih Tembak lembel lo kan AC di bawah lo nih Lo taruh ke bawah badan lo tuh Kena komuk ya Iya Diteger AC Jadi angin tuh tus Tus Kena komuk ya Iya Lo tau gak sih perasaan Cuaca kayak begini yo Lo tau gak Cio Perasaan cuaca kayak begini Lo tarik nih ya Iklan 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 Lo campur jus oramah Iklan Ini sate Gue udah lama banget gak ada di vlog ini Dan gue butuh Mau tau skillnya aja Matt Matt Sate slow move man Iklan 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 oke, dan jadwal sekarang itu kita kayak makan dulu di restoran shiit alright, kita liat restoran apaan ini kamu? ini kamu? kamu motor? itu boleh bagus digas terus ngomong sama dia itu bedanya sama orang kita men kalo kita udah gak kalo mereka ngegas mulu Roy gas aja yang penting bahasa gue itu pride banget ya oke, kita liat restorannya kayak gimana 5 ceza 5 1 kamu ada pingda 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 apa? basi oh, nasi pingda ya iya jiwa gue bahasa Cina banget sekarang, men udah men, ini pedes banget dan jahe banget jahe ini tuh ayam, gue gak tau ayam apa ya tapi rasanya terlalu ginger terlalu jahe terlalu jahe kerasa banget loh ini gara jahe banget sih jadi kalo lo suka mungkin kalo lo suka yang jahe atau mungkin lo suka kalo lo suka masakan bali hampir beda tipis cuma masakan bali masih lebih halus ini kayak rempah-rempah jahe dan per rempah-rempahannya tuh bener-bener kayak beng 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 gara jahe 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 gue gak bermaksud untuk menjelek-jelekan makanan Chinese food yang ada disini bukan bermaksud makanan yang gak enak dan gue gak respect gue respect terhadap culture makanan dan apapun itu yang ada disini cuma dari sini gue dapet banget pelajaran baik men kayak kok bisa sih kayak semua orang bisa makan sesuatu hal itu kayak waktu gue ke Ambon orang bisa makan papeda dan gue gak bisa makan papeda disini gue dapet kayak pelajaran sedikit pelajaran kehidupan cuy bahwa yang ada di tubuh kita kesukaan kita habit kita itu di shape sama alam cuy sama iklim sama cuaca sama daerah dan lain-lain dan itu mungkin yang ngebuat makannya seperti ini orang Indonesia makannya seperti ini dan menurut gue manusia gak pernah bisa lari dari alam manusia tuh kayak bener gak sih Matt? tiap wilayah itu tiap populasi tiap komunitas manusia itu kan selalu punya budaya tersendiri dan itu ketika dan pasti kan di lewat proses pengajaran ya apapun itu yang namanya budaya lewat proses pengajaran termasuk makanan menurut gue juga kayak gitu karena lewat kebiasaan itu dan akhirnya lidah lo terbiasa mengenali itu ketika itu merasa al asing ada nolak ada nerima faktor budaya itu kan dipengaruhi banyak faktor kan yang terutama udah pasti alam kan let's say iya 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 kan kita orang orang nordik disana makannya ikan karena gak ada gak ada sapi dan lain ya kan jadi menurut gue disini gue merasa kayak manusia tuh gak bisa lari dari alam manusia tuh gak bisa lari dari unconscious yang kita tanpa bawah sadar yang membentuk diri kita ngerti gak sih Matt? iya iya dan tapi unik disini orang suka jahe gitu hampir tiap makanan kan ada unsur jahe ada jahe nya pak di kita alamnya banyak banget jahe tapi gak semuanya makanan itu ada unsur jahe gitu gak mungkin ada faktor sejarah yang membuat kita gak suka makan jahe kalau menurut gue ya karena ada kultur dari tapi kalau dibalikin lagi sini lumayan dingin dari balik tempat kita oh iya bener my man jahe jahe gila manusia sastra gue lagi jalan-jalan malem sama jahe tadi setelah kisah kehidupan di hotel karena gue ketiduran dan gue gak sengaja ternyata pas gue lagi masuk restoran ternyata Assalamualaikum Waalaikumsalam ada restoran ada restoran muslim cuy gue yang ngira dan label muslim tadi itu dikeluarin dari persatuan islamic food cina cuy ada ya di negara gue pasti lo semua banyak memperfikir negara komunis adalah negara anti agama tapi ternyata disini tuh gak negara anti agama juga mereka membolehkan juga orang membuat beragama cuy kayaknya iya gak met? iya dan bapaknya tadi baik banget sampe gue disuruh bikin video cara pembuatannya dan lain-lain semoga rasanya gak ada ginseng atau jahe nya cuy ini rasanya masih jahe juga gue masih kena ekosistem jahe cuma ini cocok cuy ini 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 tepung ini enak merah tapi enak banget met itu enak banget sempercaya buka saya buka 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 Terima kasih, dadah, bye-bye Iya, traveling bener-bener bikin ngebuka lo, ngebikin perspektif baru lo Kokil tapi, porsinya banyak banget Iya, porsinya banyak banget Ini udah dimakan setengah, tapi Karena nggak enak ya ngagain yang bikin gitu Daripada ditinggal, mending kita bawa, kita makan lagi Iya, karena bapaknya baik banget dan dia semangat banget nunjukin warung mie-nya ke gua gitu dari tadi Jadi makanan ternyata enak cuy, memang pas first taste-nya tuh kayak jahe Cuma setelah sekali dua kali dan kuahnya enak banget, Matt Enak banget, ini dingin banget Tau nggak problemnya apa yang nggak bikin nggak enak? Dagingnya dikit, Matt, sebenernya Iya, tapi intinya di negara komunis agama diperbolehkan, Matt Boleh dong Iya, iya Ya, thank you very much Matt, kita dijemput siapa nih, Matt? Hah? Ini kita dijemput terayat lagi, Matt Anjir Gila, nyala-nyala membeli jemputan kita, Matt Ini siapa, Matt? Ngomongin tentang nih makanan Harga makanannya tuh kayak 11 yuan Jadi kalo 11 yuan dikali 2.100 tuh kayak sekitar 20 ribu Dan harusnya banyak banget cuy Dadah Yep, see you again tomorrow As always, happiness is your choice And enjoy your life Peace out Gua upload lagi besok Bye-bye 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 Bye-bye